Halo Sobat Mencing Mania Hari ini Minggu, tanggal 18 April 2021 Oke, saya baru saja datang dari kampung Dan langsung saya melakukan pengecekan Oke, jadi di tutorial saya yang mencuci reel overhead Di sana saya ada menyebutkan bahwa Reel saya ini akan saya cek bagaimana kondisinya Sebuah reel overhead, terutama Di sini saya ambil sampel Osea Jigger Setelah dicuci dengan cara yang saya lakukan Seperti yang di tutorial itu Bagaimana kondisi di dalamnya Dan sekaligus, ini saya juga akan melakukan pengecekan Karena ini sudah beberapa kali saya pakai trip Dan sudah sekitar 4 bulanan, kalau tidak salah Dari terakhir yang saya review Untuk Osea Jigger 4002-2020 Jadi, hal yang saya lakukan pada reel sendiri Adalah pengecekan Oke, pengecekan dengan servis itu beda lagi pengertiannya Jadi kalau pengecekan Biasanya saya Mengecek bagian luarnya Kemudian sekedar mengecek spoolnya Kemudian kondisi-kondisi Bautnya Apakah ada yang longgar Atau ada yang kendur Atau bagaimana Karena Untuk reel Yang terutama Size heavy Seperti ini Tentu saja kita menggunakannya heavy juga Bayangkan kalau Pakai mancing mandas Atau mancing dasaran Itu saya biasanya menggunakan timah 500-600 gram Bayangkan kita gulung Dengan beban ekstrim Saya rasa Ada Akan ada saja Beberapa bagian baut yang kendur Atau yang goyang Seperti itu Kemudian Pengecekan juga perlu Untuk mengecek Bagaimana kondisi dalamnya Karena Sebuah reel overhead Yang bisa dibilang Tanpa Sistem seal Sama sekali Jika terciprat air Itu Pasti akan selalu ada Air yang masuk Meskipun ini Sudah saya spooling Sudah saya keluarkan talinya Sudah saya cuci bersih Bahkan Pengeringannya Saya menggunakan kompresor Saya lap Kemudian sempat juga Untuk bagian-bagian yang Bergerak seperti ini Saya beri oli Tapi yang namanya Perawatan Nah itu perawatan Masuk dalam Kategori Pengecekan juga Jadi pengecekan Itu tidak harus Servis Bongkar total Bersihkan Ganti grease Dan lain-lain Oke Sambil saya membuktikan Bagaimana kondisi Sebuah reel overhead Yang Dicuci Dan dikeringkan Dengan baik Bagaimana Kondisi dalamnya Oke Saya akan Langsung buka Handlenya Sekaligus nanti Pengecekan bagian Bearing handle Oke Dari bagian Star drag Dulu Saya akan Perlihatkan Oke Disini terlihat Titik-titik air Masih ada Tapi Saya pastikan Ini sudah Bukan air laut Lagi Oke Bagian dalamnya Juga Seperti ini Saya rasa aman Terlebih lagi Ini bekas Saya beri Grease Jadi Meskipun terkena air Dia tidak akan Kenapa-kenapa Jadi disini Grease yang dulu Pernah saya pakai Menggunakan Untuk melapisi Meskipun ada air Ini dia tidak akan Bermasalah Oke Saya akan langsung Tunjukkan Bagian dalam Oke Baik Ini bagian Dalamnya Jadi disini Ini adalah Bekas titik-titik air Oke Jadi tidak Ada masalah Dia Jadi masih ada Sisa-sisa Sedikit air Kemudian Disini Tidak ada air Sama sekali Bisa dibilang Ataupun Kalau ada Biasanya Dia sudah Mengering Karena Air tersebut Adalah Air Tawar Ataupun Air kran Yang saya gunakan Untuk mencucinya Ditambah lagi Bagian Bodi Disini Memang saya Lapisi Grease dia Di area sini Jadi Air Dia tidak akan Secara langsung Bereaksi Kepada Komponen Aluminium Yang terdapat Di bodi Reel ini Begitu juga Di area ini Akan tetap ada Titik-titik air Tapi dia Tidak akan Segera Bereaksi Karena disini Rata saya Olesi Dengan Grease Di bagian Permukaannya Oke Langsung Saya akan Perlihatkan Bagian Mesinnya Baik Sobat Mansing Mania Ini bagian Dalamnya Bisa Dilihat Oke Jadi Sama sekali Tidak ada Kristal garam Tidak ada Bekas-bekas Air yang Akan Mengeroposi Atau Menggerogoti Bagian Reelnya Jadi Reel masih Dalam Kondisi Baik-baik Saja Oke Disini Pengecekan Yang biasa Saya lakukan Cukup Seperti ini Kalau dirasa Memang Tidak ada Kotoran Yang sangat Banyak Ataupun Misalnya Akan ada Korosi Dan lain-lain Saya tidak Perlu Melakukan Pembersihan Ataupun Overhaul Secara Keseluruhan Jadi cukup Dilakukan Pengecekan Seperti ini Ingat Pengecekan Dengan Service maintenance Itu satu Paket dia Kalau dirasa Tidak Kotor Tidak Ada Masalah Biasanya Saya cukup Menambahkan Saja Grease Di bagian Gearnya Atau Kalau Seperti ini Saya rasa Tidak Perlu Jadi Bisa Kita Kembalikan Langsung Ke Posisi Semula Atau Grease Yang Menumpuk Disini Bisa Kita Ambil Kembali Kita Oleskan Lagi Di Gearnya Juga Bisa Jadi Seperti Itu Karena Real Heavy Pada Khususnya Jika Digunakan Misalnya Jiging Ini Saya Gunakan Pake Jig 500 Hingga 600 Gram Kalau Dikocok Terus Bahkan Ngocoknya Seharian Bisa Dibayangkan Sebuah Real Yang Ukurannya Segini Kita Pake Suatu Ketika Dia Akan Ada Misalnya Entah Baut Bagian Handlenya Yang Kendur Atau Bagian Mindshaft Bagian Baut Yang Ada Di Bawah Asgir Dan Lain Sebagainya Maka Disinilah Perlunya Pengecekan Oke Jadi Melalui Video Saya Ini Saya Mengkampanyekan Bahwa Kita Harus Selalu Care Peduli Dan Perhatian Terhadap Real Kita Sendiri Terutama Real Yang Memang Sangat Sering Kita Pakai Dan Sering Menemani Trip Mancing Kita Dan Ini Berlaku Untuk Semua Jenis Real Jadi Saya Tidak Mengkelompokkan Mau Real Mahal Mau Real Murah Semua Harus Diperlakukan Seperti Ini Habis Mancing Dicuci Dibersihkan Setelah Pemakaian Beberapa Kali Atau Misalnya 3-6 Bulan Lakukan Pengecekan Bila Perlu Servis Sekalian Ganti Grisnya Jadi Seperti Itu Di Seluruh Video-video Saya Saya Selalu Mengkampanyekan Pentingnya Cleaning Service Dan Maintenance Real Kalau Kemarin Ada yang Ngaku-ngaku Real Dicuci Katanya Bisa Rusak Bisa Bermasalah Ini Buktinya Saya Menjawabnya Disini Bahwa Real Yang Dicuci Pada Sebuah Real Yang Tidak Ada Silnya Kondisinya Masih Baik-baik Saja Jadi Kalau Anda Nyuci Saltiga Nyuci Stella Itu Saya Jamin 100% Pasti Akan Aman Tidak Akan Ada Kemasukan Air Sama Sekali Paling Di Bagian Handlenya Nanti Kan Bisa Anda Lepas Sendiri Anda Bersihkan Kasih Plumas Selesai Sudah Jadi Untuk Real High End Seperti Anggaplah Kita Mulai Dari Saragosa Saja Anda Cuci Tidak Masalah Selama Nyuci Benar Jadi Jangan Direndam Jangan Dicelup Jadi Cukup Dicuci Seperti Banyak Tutorial Tutorial Hingga Di Video Youtube Mengenai Untuk Tipe Real Mau Murah Atau Mahal Justru Kalau Menurut Saya Pribadi Justru Real Mahal Yang Harus Benar Benar Kita Cek Dan Kita Perhatikan Dengan Maksimal Karena Apa Bayangkan Disini Kita Hitung Kasar Saja Saya Beli Osia Jiger Ini 7 Juta Belum ROT Belum PE Belum Jadi Paling Tidak 10 Hingga 13 Juta Untuk Mempunyai Satu Set Ini Jadi Bayangkan Kalau Terjadi Kerusakan Nanti Ganti Seper Pak Inden Sana Sini Perlu Waktu Yang Lama Saya Tidak Bisa Membayangkan Betapa Sedihnya Saya Kalau Sebuah Real Yang Saya Sayangi Jadi Bermasalah Maka Dari Itu Saya Pribadi Deni Nak Dalung Tidak Akan Pernah Membiarkan Real Saya Cacat Sedikitpun Tergores Sedikitpun Kotor Sedikitpun Jadi Memang Seperti Itu Sifat Yang Selalu Saya Terapkan Pada Semua Real Saya Boleh Ditanyakan Kepada Orang-orang Yang Pernah Membeli Real Saya Itu Biasanya Meskipun Sudah Saya Pakai Dalam Jangka Satu Sampai Tiga Tahun Itu Realnya Masih Baik-baik Saja Bahkan Stella 8000 Yang Kemarin Punya Saya Itu Saya Jual Lakunya Masih Sangat Mahal Sekali Karena Memang Kondisinya Memang Benar-benar Masih Sangat Halus Masih Sangat Semur Tanpa Ada Caca Tanpa Ada Kotor Sedikitpun Jadi Hal Demikian Saya Rasa Bisa Anda Contoh Sendiri Oke Jadi Viewer Ataupun Follower Denina Dalung Saya Akan Selalu Mengkampanyekan Untuk Membersihkan Real Service Maintenance Secara Rutin Jadi Kalau Anda Tidak Menganut Faham Real Yang Tidak Perlu Di Service Katanya Kalau Nyer Bisa Gini Bisa Gitu Saya Pastikan Silahkan Anda Unfollow Saya Ataupun Unsubscribe Channel Saya Dan Tidak Usah Follow Denina Dalung Lagi Tidak Itu Tidak Bersama Tidak Gaya Saya Karena Kemarin Di Group Ada Yang Nyindir Katanya Kata Si Anu Kata Si Ini Si Itu Real Harus Di Service Nah Ini Ada Real Maguru Sudah Tiga Tahun Tidak Perlu Di Service Real Tidak Kenapa Langsung Saya Kik Orang Itu Oke Jadi Demikian Saja Video Yang Bisa Saya Sampaikan Supaya Tidak Ada Kekosongan Karena Hari Minggu Biasanya Saya Libur Toko Saya Tutup Jadi Saya Perlu Istirahat Mungkin Hari Senin Saya Akan Mulai Beraktifitas Kembali Service Kalau Sempat Saya Akan Mancing Juga Kemudian Bikin Konten Yang Masih Berhubungan Dengan Dunia Mancing Dan Dunia Real Ada Banyak Sekali Real Yang Belum Saya Review Ada Pen Class Ada Banyak Sekali Ada Support Dari Pak Hamianto Juga Masih Banyak Yang Belum Saya Bongkar Jadi Masih Antre Service An Juga Masih Banyak Sekali Antre Jadi Mohon Bersabar Kalau Tidak Sabar Silahkan Diambil Real Atau Saya Akan Kirim Balik Karena Hari Hari Saya Tidak Sepenuhnya Melakukan Service Maintenance Real 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 Ini Masih Bersih Sekali Jadi Cukup Saya Akan Tambahkan Sedikit Gris Dan Akan Bersih Terje Fak Baik sobat teman-teman Jadi demikian saja Video dan informasi Yang bisa saya sampaikan Jadi disini kesimpulan saya adalah Fix ya bahwa Melakukan pencucian Kepada sebuah alat pancing Khususnya real Bahkan disini saya khususkan lagi Overhead yang dimana Real tersebut Tidak ada sealnya Beda dengan spinning seperti saltiga Ataupun stela misalnya yang Sangat rapat sekali Justru overhead ini tidak ada Sealnya sama sekali dan dia tetap Bisa dicuci Dengan teknik pencucian Yang benar Jadi sudahkah anda Mencuci, membersihkan Mengecek, merawat dan Men-service real anda Saya mengkampanyakan seperti itu Bukan berarti anda harus Nervis di saya Silahkan cari Mekanik real di tempat Terdekat di mana anda tinggal Kemudian Kalau anda tidak mau mencarinya Bisa pelajari sendiri Jangan lupa gunakan skematik Realnya Karena Nervis real ini sangat Gampang Dan mudah sekali Tentunya Ikuti juga tutorialnya Ada di channel saya Di channel Deni Nakdalung Oke Terima kasih Sudah menyimak video saya Jangan lupa Untuk Like dan Subscribe tentunya Dua jempol Untuk Anda semua Terima kasih